Halo halo selamat datang di Cikmen Bicara Asuransi dalam edisi irit atau terbelit Pandemi melanda dunia dan tahu-tahu kita berkenalan dengan yang namanya virus COVID-19 dengan jumlah yang terinfeksi yang sangat fantastis dan itu merubah tatanan hidup kita Hidup kita jadi beda ya, kita harus sering cuci tangan dan kita harus jaga jarak kemana-mana kita harus selalu siap pakai masker Olahraga pun harus lebih teratur, ya enggak? Nah teman-teman setelah itu apakah kita masih bisa sakit atau udah kebal? Seandainya nih amit-amit ya kita dirawat nih di rumah sakit Hidup selalu ada pilihan kan? Kita mau bayar sendiri Contoh ya biaya kalau COVID itu di rumah sakit swasta sekitar 150 juta Atau kita pakai asuransi biar perusahaan asuransi yang menanggung biaya perawatan dari rumah sakit Bayar premi? Bisnis sedang turun loh Kita kan harus ngirit Iya bener sih, kita harus ngirit Tapi kalau misalkan tahu-tahu kita sakit gimana? Bisa ambiar loh tabungan kita Kenapa kita enggak asuransi aja? Data dari Kementerian Kesehatan Indonesia menunjukkan bahwa kenaikan biaya kesehatan itu sebesar 12,6% per tahunnya Jadi kalau diilustrasikan untuk biaya kesehatan itu Kalau sekarang biayanya 150 juta Kenaikannya 12,6% per tahun Maka 10 tahun lagi Biaya perawatan itu bisa mencapai 491 juta loh 491 juta? Kalau misalkan sekarang kamu masih kerja Oke 10 tahun lagi Apakah kantor kamu masih membayarin? Nah untuk kamu yang usianya udah 50 tahun 10 tahun lagi Usiamu udah berapa? Produktivitasnya udah menurun Apakah mau nyusahin anak? Dan untuk kamu yang sekarang masih muda Reninmu masih murah loh 10 tahun lagi Kamu akan banyak disibukan dengan projek-projek yang lain Kalau tahu-tahu sakit Gua maha Jadi mau pilih mana? Ya betul Lebih baik menganggung kami Daripada terpilih biaya karena sakit Bisa makin pusing Ya enggak? Sekian untuk hari ini ya Makasih udah mampir di channel aku Tetap jaga kesehatan Dan jangan lupa Bahagia Kalau ada pertanyaan Silahkan isi form di deskripsi Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati